Warga Indonesia kini tengah dihebohkan oleh Maria Pauline Lumowa yang menjadi salah satu buronan Indonesia sejak tahun 2003 karena melakukan pembobolan kas BNI senilai 1,7 triliun rupiah. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan bahwa Maria telah ditangkap pada tahun 2019 sebelum diekstradisi dari Serbia pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020. Digutip dari kompas.com, Yasona mengatakan atas penangkapan tersebut pemerintah bereaksi cepat dengan menerbitkan surat permintaan penahanan sementara. Hal tersebut lantas ditindaklanjuti dengan permintaan ekstradisi melalui Direkturat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM. Yang melanjutkan, keseriusan pemerintah juga ditunjukkan dengan permintaan percepatan proses ekstradisi terhadap Maria Pauline Lumowa. Ekstradisi ini menunjukkan komitmen kehadiran negara dalam upaya penegakan hukum terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Mengenai kronologi kasus pembobolan BNI, Digetawi berawal pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003. Digetawi saat itu BNI memberikan pinjaman senilai 136 juta dolar Amerika Serikat dan 56 juta euro kepada PT. Gramarindo Group milik Maria dan juga Adrian Wawaruntu. Bantuan tersebut diduga melibatkan orang dalam. Lantaran BNI menyetujui jaminan letter of credit dari empat bank yang diketawi bukanlah bank korespondensi dari BNI. Kemudian pada Juni 2003, pihak BNI curiga pada transaksi keuangan PT. Gramarindo Group dan mulai melakukan penyelidikan. Rupanya hasil penyelidikan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan milik Maria dan Adrian tersebut tidak pernah melakukan ekspor. Dugaan letter of credit fiktif ini pun dilaporkan ke Mabes Polri. Namun sayangnya, Maria sudah terbang ke Singapura pada September 2003. Tepat satu bulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus bentukan Mabes Polri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!